Banyak orang yang ternyata menyepelekan keberadaan uang koin atau uang rekeh ini loh. Uang koin yang seringkali disebut uang rekeh karena nilainya yang rendah sering tidak diperhitungkan. Saking tidak berartinya banyak orang yang enggan menerima kembalian berupa koin dari kasir. Tapi tahukah ternyata uang rekeh ini punya power apalagi di masa krisis seperti sekarang ini. Aku termasuk orang yang menyepelekan uang rekeh. Uang kembalian belanja berupa rekehan dari pasar atau dari supermarket sering aku geletakan gitu aja di meja atau di tempat-tempat lain gitu. Apalagi rekeh yang nilainya 100 atau 200 rupiah. Tidak pernah aku menghitung jumlahnya, semua tersebar di mana-mana, hilang juga gak aku cari. Dan lebih satu tahun ini, aku sudah mulai mengumpulkan uang rekeh ke dalam tabungan seperti ini. By the way, tabungan ini sudah pernah satu kali aku bongkar dan hasilnya lumayan memuaskan. So, jangan sepelekan uang rekeh ya. Hai semua, apa kabar? Welcome back to Jacob's Daily Channel. Aku harap semuanya dalam kondisi sehat dan selalu berbahagia. Bagi yang baru bergabung, aku ucapkan selamat datang. Di channel ini aku sharing keseharian ku tentang financial, budgeting, traveling, dan ide bisnis. Aku harap channel ini bisa bermanfaat dan keep it on watching. Di video kali ini, aku akan bantu merancang anggaran keuangan rumah tangga seorang ibu single parent dengan 3 orang anak bersekolah. Dimana penghasilannya 1 juta rupiah per minggu. Dan di sini, seperti biasa, aku buat budget overview-nya terlebih dahulu. Aku buat penghasilannya menjadi 4 juta rupiah per bulan, jadi 1 juta dikalikan 4 minggu. Kemudian, aku sisihkan di awal 10% untuk tabungan utamanya. Selanjutnya, 50% dari gaji, aku budgetkan untuk kebutuhan tetap seperti untuk membayar listrik atau air, internet asuransi. Asuransi ini aku anggap sangat penting, dan bisa ada pilihan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, atau asuransi investasi tabungan. Kemudian, untuk makan, cicilan, atau tabungan pendidikan, dan lain sebagainya. By the way, uang ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita ya. Dengan uang, siapapun pasti bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi, semua kebutuhan pribadi ataupun keluarga akan tercukupi dengan baik jika sudah mengelola keuangan dengan benar. Sayangnya, hingga saat ini masih banyak orang yang melakukan kesalahan dalam mengelola uang sehingga dirinya mengalami masalah keuangan. Misalnya, bukan hanya tidak bisa memenuhi kebutuhan, tapi ada pula yang sampai tidak bisa menabung apalagi investasi. Dari beberapa kasus yang ada, banyak banget nih penyebab yang membuat seseorang merasa sulit mengelola keuangan pribadinya. Seperti hasrat untuk belanja terus-menerus, kemudian gengsi dan gaya hidup berlebihan, lingkungan tidak sesuai dengan kondisi finansial, dan apatis soal investasi dan masa depan. So, kita harus cerdas dalam mengatur dan mengelola keuangan pribadi sehingga beberapa hal yang menjadi pemicu permasalahan keuangan di diri kita ini bisa dihindari. Oke, kembali ke anggaran keuangan. Di anggaran ini, aku coba menerapkan metode 50-30-20, tetapi dengan variasi tabungan 20% yang aku bagi 2 ya. Tabungan ini masing-masing yaitu tabungan utama 10% dan sisanya menjadi dana darurat. Oke, setelah tabungan dan kebutuhan tetap yang sudah aku alokasikan, sekarang saatnya untuk membudgetkan 30% untuk kebutuhan tambahan. Kebutuhan tambahan ini antara lain untuk belanja bulanan, jajan atau keperluan anak, transport, dan sedekah yang gak boleh dilupakan. Untuk pos-pos budget, baik untuk kebutuhan tetap maupun kebutuhan tambahan, masih bisa diutak-atik sesuai kondisi rumah tangga. Anggaran keuangan yang dibuat ini memang sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan utama. Jika ada keinginan tertentu, coba kita kesampingan dulu. Utamakan pemenuhan kebutuhan dan tabungan sebelum belanja barang-barang sekunder. Sisa 10% bisa digunakan untuk dana darurat. Dana darurat ini antara lain bisa digunakan untuk cadangan dana jika sewaktu-waktu ada hal mendesak yang harus dibayarkan. Seperti memperbaiki rumah, alat elektronik, atau untuk kesehatan. Dan jika di akhir bulan dana ini tidak terpakai atau masih menyisakan saldo, cobalah ditabung untuk pemenuhan kebutuhan emergensi di masa depan. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan real budgetingnya. Dari pendapatan 4 juta rupiah ini, untuk tabungan disisihkan 400 ribu rupiah. Tabungan ini, saran aku, bisa disimpan di bank yang tidak memiliki biaya admin, seperti tabunganku yang ada di bank umum maupun BPR atau syariah. Nanti ini akan aku bahas di konten khusus ya. Selanjutnya, untuk biaya tetap, seperti listrik dan air, aku budgetkan 250 ribu rupiah. Ini menyesuaikan dengan jumlah anggota keluarga. Untuk kebutuhan makan, aku budgetkan 1 juta 200 ribu rupiah, sementara untuk tabungan pendidikan 200 ribu rupiah, dan asuransi 150 ribu rupiah. Sementara iuran bulanan, seperti iuran sampah atau keamanan, 50 ribu rupiah, dan untuk internet 150 ribu rupiah. Jadi, total untuk biaya tetap adalah 2 juta rupiah. Selanjutnya, untuk biaya tambahan. Di sini, aku budgetkan 400 ribu rupiah untuk kebutuhan bulanan, seperti membeli sabun, beras, dan keperluan perawatan diri. Sementara transport, 150 ribu rupiah, dan keperluan anak, seperti uang jajan, dan kebutuhan sekolah, 600 ribu rupiah. Sedekah jangan dilupakan ya bun, di sini aku budgetkan 50 ribu rupiah. Jadi, total budgeting untuk biaya tambahan ini sebesar 1 juta 200 ribu rupiah. Untuk dana darurat atau uang jaga-jaga 400 ribu rupiah. Jadi, inilah budgeting yang aku buat untuk seorang single parent dengan gaji 4 juta rupiah per bulan atau 1 juta rupiah per minggu. Semoga bermanfaat, dan thanks for watching, see you next video. Terima kasih telah menonton!